Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel kita berhitung Pada kesempatan kali ini kakak akan mencoba untuk mengajarkan bagaimana sih cara mencari bentuk persen dari pecahan biasa 5 per 4 Kalian harus ingat pecahan biasa terdapat 2 bagian Yang atas pembilang yang bawah penyebut Kemudian terdapat 2 cara untuk merubah pecahan biasa menjadi persen Cara pertama dengan merubah penyebutnya menjadi 100 Karena per 100 sama dengan persen Cara kedua pecahan biasa tersebut kita kalikan dengan 100 Kita lihat penyebutnya 4 dapat kita ubah menjadi 100 tidak? Dapat kita ubah menjadi 100 kali berapa? Dikali 25 Ketika penyebut dikali 25 pembilangan juga dikali 25 4 kali 25 100 5 kali 25 125 Ingat per 100 sama dengan persen Berarti 125 per 100 125 persen Mudah sekali bukan dikedik Sampai jumpa di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!